Intro Oke, hai saya Desi Trisnawati Dan saat ini aku sedang ada di dapurnya Audrey Tentunya di acara regang Resep gampang aja So, hari ini kita bakal bikin next level Spanish Omelette Sebenernya Spanish Omelette tuh gampang banget Dan pastinya enak banget Tapi karena kita masuknya next level Kita bakal tambahin beberapa ingredient yang pastinya Tidak akan terlupakan rasanya Nah, bahannya apa aja? Kita langsung lihat aja Ini ada bawang bombay Ada kentang Ada telur Ini tiga basicnya aja nih Nah, seperti yang saya bilang tadi Next levelnya kita bakal tambahin sosis Lalu ada keju dua macem Lalu ada butter Ada juga smoked beef Alright, let's do it Pertama-tama kita akan ngupas dulu kentangnya Ya Ngepas kentang itu Jangan pake ribet-ribet Pake filler aja yang kayak begini Ini fillernya si Audrey bulukan amat sih Audrey Oke Kita besin kayak begini Saya merasakan ada aroma-aroma memanggil saya tadi ya Oh, hi Halo, halo Chef Desi Selamat datang di dapur saya Terima kasih Terima kasih Oh, lagi mau bikin apa ini? Oke, kita bakal bikin Spanish Omelette Oh, Spanish Omelette Oke Hari ini boleh dong ya? Oh, boleh banget silahkan dengan senang hati ya Kedatangan The Winner of MasterChef Yang juga ya teman-teman Ya kan? Salah satu panutan yang dilihat Terus season 5 waktu audisi ketemu juga Terus tercengah mau deket tapi bengong mau ngomong apa gitu kan Ternyata Chef Desi bisa seperti ini juga ya Saya gak aspek samannya dari tadi ya Serius Nanti nunggu-nunggu disini saya agak deg-degan takut salah ngomong kan ya kan Ternyata asik juga Oke, aman Jadi, pertama tadi kupas-kupas gitu ya Butuh-butuh ice bath apa langsung aja? Butuh apa tadi? Ice bath Oh, gak usah? Gak usah Oke Ngerti gak? Ice bath ini gak? Ngerti gak? Gak ngerti, ternyata nanti deskripsi di bawah oke Emang aku ngerti? Ngerti, oke So, simple Ini kentang Ini dua Kayaknya tadi udah sempet ada yang diitu-ituin ya? Apa itu? Oh iya, sempet Kita langsung aja biar lebih banyak Nah Nih, tadi sudah di prepare sama Chef Desi Apai banget loh jauh-jauh disini prepare sendiri Gila Wah biasa kan Kurang apa lagi coba? Padahal saya yang punya rumah harusnya menjamu kan Malah sekarang membabu gitu kan Membabui loh Kan saya jadi gak enak kan Oke Nah, ini kita bakal bikin Juli yang gini Dari, bantuin dong Boleh, boleh Boleh Boleh, oke Apa lagi nyuruh-nyuruh Thunder Master Chef Season Lucu itu Iya kan? Mumpung, mumpung disini Sekalian ya Nah, memang kalau untuk ini Spanish Omelette Kan bahan utamanya kentang tuh ya Ada yang motongnya kotak-kotak gede gitu ya Tapi, kenapa kita bikinnya julien Ya, kotak julien kayak begini Kenapa itu? Supaya lebih gampang matang aja Oh, gila teman-teman Kalau teman-teman lama Lihat itu ya Lihat memang Skill pemenang itu memang berbeda sekali teman-teman ya Ini pemenang yang ini Maksudnya skill-nya juga berbeda Tapi cara pemenangnya juga berbeda Ini saya Cara Anak dapur mungkin ya Harus cepat kan soalnya kan Harus cepat dan aman dan efisien Karena kan kita dikejar custom bener-bener ya Daripada bos marah gitu kan Oke Nah, Dre kamu bantu aku lagi Aku melanjutin ini Oke Bantu kupas bawang dong Kupas bawang siap Wah, ini saya seperti pekerjaan saya dulu ya Jadi helper gitu ya Nah, kita jadi pakai ice bath deh ya Gak apa-apa Oke, gak apa-apa Tujuannya tentunya biar gak menghitam Karena teroksidasi dengan udara Itu teman-teman Wajib ya Lihat, wuh Berani sekali ya Biar gak Apa Waste 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 Ngerti waste? Waste bukan itu ya Bukan yang nunjukin jalan itu ya Teman-teman Waste itu apa Sisa Terbuang Waste gitu ya Waste Oh, bukan Itu yo waste Bisa aja sempesi Sumpah Nah, bawang bombay Ini mama kita butuh banyak Oh, butuh banyak banget Karena ini akan memberi rasa manis Di Spanish Omelatenya Dan ini akan membuat rasanya Wow banget gitu Wow Wow cilan Nah, ini kita potong Biasa aja Buang ludah ujungnya deh Stemnya itu ya Ini mau dipotong Apa itu? Dislice itu atau Dislice aja? Dislice aja Oh, jadi catet ya teman-teman Dicatet Kalau males nyatet Gak usah repot-repot Jangan lupa langsung baca di tab skripsi di bawah Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya teman-teman Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Tips and trick pemenang Sudah the winner The inspirator Ya kan? Semuanya Pokoknya yang ddd itu Safe deh sih Semua pokoknya teman-teman Langsung dicek aja nanti di social media platformnya itu semua Baca lagi aku melayang ya Waduh Jangan dong Menyirikan Dicilat Apa ya istilah yang dihantus ini Saya deg-degan takut dikeluar kata-kata yang tidak pantas dari menit saya ya Karena memang konten saya biasanya ya tidak masuk akal Jadi ini kita tinggal masukin Perih Wuuuh Pedih sekali ya Aduh Seriusan ini Saya tadi ada komedia Tapi gak pernah dilontarkan Boleh kita tisium gak ya? Oh boleh banget nih Silahkan Silahkan Tadi maunya notolin sih Cuma takut kurang acar gitu kan teman-teman ya Takut cengun Aku terharu Aduh jangan menangis dong Terharu dibangka sama Audrey Jadi di sautnya sampe Cuma sweat atau caramelized atau apa sih? Mesti caramelized sih Harus caramelized Oke Jadi mesti slow and low ya Slow and low ya Tapi ini gak usah pusing kita langsung masukin juga Oh langsung masukin aja Oke mantep nih Langsung-langsung ini memang Pan gampang ya Saya risau nangis nih Iya loh perihasi akak perihsi Untung saya mantan helper ya Jadi bawang sepertinya apapun tahan ya Tapi kalau ditinggal dia baru tidak tahan Iya ya ya Kesehariannya Chef Desi sekarang ngapain aja nih Chef? Ah Sementara menahan nangis Masih bisa loh Masih bisa dong Sekarang sih lebih banyak mentoring ya Mentoring? Oke Mentoring apa itu? Mentoring UMKM UMKM? Ya jadi UMKM nya ada dua Memang yang bisnisnya terdampak gara-gara pandemik ini Oh benar Tapi juga ada UMKM yang disabilitas Nah kita mentoring juga Disabilitas? Yuk Maksudnya kayak gimana itu? Ya disabilitas ngerti dong Iya ngerti-ngerti Cuman kan maksudnya kan yang kita taukan orang yang punya bisnis Punya bisnis itu kan yang non disabilitas Tapi ini UMKM disabilitas itu maksudnya yang jualan itu ada disabilitas atau keluarganya atau kayak gimana? Ada dua-duanya Oh dua-duanya? Ada yang memang keluarganya anaknya disabilitas Selalu udianya disabilitas gitu ya Kita bantu gitu loh Ah i see Wah ini ya Sudah the winner The inspirator The apa lagi nih The terbaik tuh di kelasnya kan Ini membantu Kurang apa lagi coba Chef Desi ini Astaga temen-temen Wih terbang Terbang Wih Ditarik ulur gak tuh Kayak layakkan tuh ya Enggak ya Enggak ya Terus Disitu aktivitasnya ngapain Chef Desi? Ya kita ngecek ya Contohnya kita ngecek Pertama kan logo ya Karena kan banyak sekali orang itu Mereka gak bisa maksimal jualannya Walaupun makanannya enak Karena waktu orang melihat mereknya misalnya Bingung gitu nih jualan apa sih Sementara kan sekarang online nih Bener-bener Ini kalau logonya gak menarik udah lewat Bener-bener banget Setuju-setuju Itu salah satu Lalu kedua kita ngajarin mereka Cara membuat standar resep Oke Jadi rasa itu gak berubah Gak beda tangan beda rasa gitu Oke Sekarang langsung juga untuk mengontrol Cost Betul Cost bukan Cost-costan ya temen-temen ya Tapi modal ya Soalnya kebanyakan kan Kalau misalnya UMKM itu padanya Pelein cost ya Sandar resep Nanti belakang kerja kira-kira Udah rasanya bisa berubah-berubah Modalnya juga bisa berubah benar Terus dia gak tau Dia pikir untung Gak tau nya buntung Nah Apa jaduhnya sosial Bekti sosial itu ya Nah kayak gitu Tapi menarik sih Dari beberapa temen-temen kita ini Mereka juga Kelihatan gitu hasilnya ya Tentunya yang serius ya Jadi ada yang sampai naik 20% Sampai 60% 60% Betul Jadi mulai kelihatan gitu hasilnya 60% loh temen-temen Crypto aja kalah loh temen-temen 60% loh Dan apalagi untuk bisnis yang dikelola Untuk para-para UMKM disabilitas ya Mulia sekali temen-temen Patri contoh Temu-tahanku temen-tahanku Jadi mungkin buat temen-temen yang terkerja Itu dimana jadi? Sebenarnya seluruh Indonesia ya Jadi ada yang dari Makassar Ada yang dari Tadi aku juga berusaha nyamperin yang di Surabaya nih Ada yang di Bandung Malang Semarang Banyak loh cabang-cabangnya Terus kayak gitu Otomatis ada Pengurusannya itu open for public Untuk mengurusnya Atau ada seleksi Atau gimana itu? Enggak sih Kita semuanya suka relawan ya Oh suka relawan Jadi kalau misalnya ada yang nonton disini Ini kan kita sambil cerita ya temen-temen Ini out of Gimana ya Ini kita gak Gak apa ya Langsung ngobrol aja sih Ngobrol ya kan Tapi kalau viewer-viewer ini Mungkin ada yang tergerak Mungkin memang orang bisnis Lalu gimana Dan tergerak untuk membantu Apakah Open banget gak ini? Oke Tinggal kontak aja deh Tinggal kontak aja Tinggal DM aja gitu ya Oke DMnya bisa kemana itu? Bisa ke Instinasional Chef Ya IGnya Ada link dan deskripsi di bawah Tinggal di-click dan langsung kontak Buat yang tergerak Mau membantu Bisa langsung kontak ya Ya pasti bocil-bocil ya Yang kecil-kecil Gak usah iseng-iseng Ngecat Chef Desi ya Yang serius only itu Kan biasakan Dikasih link-link kayak gitu Malah ngecat Lagi apa gitu kan Pengalaman ya Atau enggak Fall back Fall back Fall back Fall back Tongka Atau enggak Itu nge-spam Apa Ucapin ulang tahun Untuk anak saya Tapi Nge-spamnya tiap hari Anaknya ulang tahun Diap hari Apa gimana Minta garam sama lada Boleh? Siap Ini ada garam Ini ada black pepper Monggo Silahkan Ini garamnya Mending saya aja Soalnya ini ada error Gimana gitu Oke Cus Cus Ini mungkin black pepper Ini memang agak aneh Ini kalau misalnya Gak ada black pepper Di rumah boleh pakai Lada putih Boleh Cuman mungkin Porsinya di sedikitin ya Soalnya Lada putih cenderung Lebih tajam ya Lebih tajam Ini memang kita mau bikin Caramelite banget Oke Karena aromanya baru keluar Iya nih Wangi anionnya ya Dan enaknya nih ya Ini sebenarnya menu Yang paling tepat Ini sebenarnya menu sarapan Oke Kita kan suka pusing Itu sarapan Ah bener Sarapan Paling apa? Roti Kakar Nasi goreng Mie instan Mie instan Kan bosen Nah ini kita bisa bikin Dan kita bisa masukin di kulkas Atau kita freezer bisa Jadi gampang Praktis ya Gak ribet-ribet ya Jadi capek sekali Simpen Besok aku pengen makan enak Tinggal panasin doang Betul Dan lagi-lagi kan Saya basic ini cuma telur Bawang-bawang dan Kentang ya Jadi gak ribet Bahannya murah Gampang Gampang Selalu diregang aja Temen-temen Resep gampang aja Yoi Dan yang pasti resep dari The Winner Gak mungkin diragukan lagi ya Temen-temen ya Mungkin sementara Gue ngomong Laki gue bingung Kenapa lu kena bikinin gue ini Wangi Aku untuk namain aroma Aku tambahin butter dikit Boleh Ini makin cetap ya Kalau misalnya butter kan mahal Apa-apa Kemargarin boleh Apa-apa Boleh temen-temen Jadi masak tuh jangan bikin ribet lah Yang penting masuk Metode masaknya bener Seasoningnya pas Enak Bener Bener Keses Lihat Kemampuannya ini Meski sudah lama Tidak beraksi ya Masih terlihat Terpoles loh Oh ya Fun fact ya Temen-temen ya Bu Desi ini Adalah salah satu Tokoh yang saya lihat ya Dari Zaman kapan ya 2000 berapa Mesti saya masih kecil Entah SMP SMP Harusnya waktu SMP Saya itu nonton Waktu episode Chef Desi itu Top 3 Di Hongkong Hongkong ya Hongkong itu Top 4 Pokoknya ke Hongkong itu Belanja-belanja di pasar Kan bener kan Bener Kan bener nih Saya nonton Saya tidak pembualan Saya nonton Soalnya rekaman ulangnya Gak ada itu Eh bener ya Gak ada Iya Udah hilang dari peredaran Nah ini Tapi di Memori saya Dan rekenangan saya Melekat gitu Belanja di pasar situ Sama translator juga Gak situ Ya kan Loh kan Loh Kalian gak tau kan Saya nonton Soalnya temen-temen Eh tunggu Yang translator Kayaknya yang dapat Cuma satu orang deh Yang menang Yang dapat translator Pokoknya ada Kayak gitu Iya ada Kalau kita bahasanya Bahasa Oh Oh itu termasuk Jadi challenge-nya juga Seru loh Itu bisa keluar negeri Padahal waktu itu Masih kecil Ya itulah ya Monton Sesef itu Menjadi satu Acuan ya Untuk komit Ikut master chef Waktu itu saya Kebetulan chef Ken Yang saingannya Chef Desi itu Mampir ke sekolahnya Audrey Waktu SMA Terus komit Jadi Masak Dia bisa nih Saya juga bisa Saya sudah bisa sekarang Kalau dulu belum bisa Masih bocil Iya Oh ini berarti Tambahan aja Supaya dia level up Oh Alright Ini the authentic one-nya ini Sama telur Suma biar lebih enak Kita level sama cheese Sama protein Kayak gitu Wuh mantep Ini saya tiap hari Kalau dibikin chef desi Kayak gini Mau saya Semangat Aku yang gak mau Oke itu udah cukup Ini udah cukup Kita Take out Kita Kita Ganti wajan yang lain Oke kita Ganti wajan yang lain Oke Nah sebenarnya Idealnya nih ya Idealnya itu Kita akan dinginkan Lalu kita masukin telur Jadi dia Kita diemkan Lalu biar dia mengental Idealnya itu seperti itu Tapi karena Udah lapar kan Kalau lapar kan lapar Bener banget Iya kan Jadi kita langsung aja Langsung bisa Oke siap Oke Ini kita kasih sedikit Welcome to my kitchen chef Selalu ada yang Unexpectedly Goyang-goyang Nah kan Mistis ya temen-temen Yang mistis nih Ada ilmunya temen-temen Tapi kalau di jamahnya Chef desi gitu Netizen ada yang hujat-hujat gitu Waktu itu kan Sosial media gak Kayak sekarang ya Iya bener sih Jadi Not really Not really Tapi tetep lah Haters Yes Yes Everyone Love to hit I don't know why Kita mati dulu aja Mati dulu Boleh Oke Dan kita masukin ini Sedikit aja Semuanya aja Semua Oke Jadi ini Again Mainnya itu adalah Bawang dan Ininya Potato Dan potatoes Makanya telurnya gak sebanyak itu Aku pinjam Boleh banget Jadi komposisinya lebih banyak Kentang sama bombaynya Temen-temen Oke Keluarnya hanya sebagai pengikatnya aja Tapi ini gara-gara bawang bombaynya banyak Jadi sweetnessnya itu dapet banget Setuju Kok bisa sweet? Karena memang bawang bombay itu ya temen-temen Kok dimasak dengan baik dan benar Apalagi well caramelized Itu-itu yang keluar tuh Manis Betul Nah lebih manis daripada omongan mantan kamu Enak gitu Tinggal diratain aja Ratain dulu aja Gak usah Nyalain dulu apinya Oh Karena si potato-nya juga Panas ya Karena kita juga gak mau telurnya mendatang langsung Scramble ya Oh Nah ini biar cepet ya Dan Langsung aja Jadi masak itu gak usah terlalu pusing Mantep Tinggal ditambah-tambahin aja Masuk kabe Sok kabe Tau siap deh siang sok kabe-sok kabe itu Ayo lanjutin gitu maksudnya kan Bukan ya Eh bukan Apa tuh Sok kabe itu yang dulu yang seafood itu yang banting-banting panci Oh oke Sok kabe Plur Terus dilempar LPG dilempar Oh iya 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 pernah Yang viral Tapi gak tau sekarang jadi apa Jadi rusak Jadi rusak gak? Oke boleh boleh Eh sorry Boleh banget Ini hanya saya yang mampu ini Taper saya yang antik soalnya Oke Kayaknya gue butuh telur lagi deh Oh boleh banget Berapa? Dua? Satu? Dua deh Dua boleh Supaya dia lebih inik ya Karena dia udah keburu setting Nice Mau dimatiin dulu? Boleh Masih pasir maaf Biar gak goyang Uh Lihat di tempat temen Uh Asik banget Buah sarapan nih mah Kurang apa Coba gila Paling cuma tambah sos sambel Betul Betul banget Sos sambel Pilihan kalian Favorit kalian ya Eh Oke Mari kita Mainkan Nyalakan tapinya Oke Dar Dan ini memang butuh waktu ya Harus perhatian berarti ya Jangan diabaikan Jangan diabaikan Tuh dengerin tuh Yang suka ghosting-ghosting Itu tuh Perhatikan Oh ada yang berasa Ada tutup gak Dre? Tutup cover Wah kayaknya gak Oh gitu ya Aku coba cari deh ya Di dapur belakang Ini kita tutup dulu ya Dre Oke Supaya dia lebih cepat matangnya Oke Boleh-boleh Ini satu tips aja Kadang-kadang kan Kalau telurnya kan Dia lebih rani gitu ya Nah Supaya lebih cepat Atasnya matang Dan bawahnya matang Kita tutup Karena kita punya Adonan juga Tebel juga ya Jadi kita butuh waktu Untuk masa ini Kuh true Sampai ke dalam Jadi biar gak mece Tapi kalau kecuali Mereka bikinnya Versi tipis-tipis Boleh kan? Boleh Nah kalau kali tipis-tipis Gak perlu tutup gini Mungkin ya Betul Kayak bikin telur dadar Itu berarti Itu telur dadar Bukan Spanish Omelette Oh ya lain Oke Ini Spanish Omelette Kan salah Karena maaf Spanish Omelette Karakternya tebal Oh itu Harus tebal berarti Gak boleh tipis Jangan bikin tipis Saya dimarahin nanti Oke 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 ini kita lihat ya Oke Kita mau balik dulu Ya Baliknya gimana nih Caranya simple Gitu ya Ada yang dituangnya Begin dulu Atau langsung dibalik Oke Cuma I'll show you Ini caranya ya temen-temen Yang perhatikan ya Sorry sorry Gue begini Set Set Lalu kita tinggal Slide inside the pan guys Ula la mamma mia Lihat nih bentuknya nih temen-temen Solid menarik padet ya kan Wah ini cakep sih Langsung ke piring Langsung ke piring dong Set Lihat nih temen-temen Uh Spanish omelette Duar Uh mantep Mantep ya Uh Menarik sekali temen-temen Sudah jadi nih Spanish omelette By Chef Desi ya temen-temen Wah menarik sekali And next level Wah jangan lupa Next level Spanish omelette next level Oke kita potang ya Kita lihat dalamnya Boleh Boleh banget Penasaran nih Ini udah padet Padet sih Ya Ini dari tadi saya pengen nemok gitu kan Tapi ya gak sopan ya temen-temen ya Uh mantep banget Buka sih Uh Lihat itu tengahnya temen-temen ya Padet matang merata Kelihatan layar kentang Keju Iya kan Smoke beef Sosis Semua jadi satu di dalam Aromanya enak banget Oke kita potang lagi Boleh boleh Kamu mau setengah Enggak dong Jangan banyak-banyak Dikirakan saya bunci Ini terus makan setengah Enggak ada yang ngomong begitu ya Jangan terasa Udah wangi banget ya Anilnya memang benar-benar kecuman banget sih Sekarang kita incip-incip temen-temen Kita potong Kita makan Ini jujur nih First time Audrey makan Spanish Omelette Yang pakai potato sama onion Enggak kan Karena waktu Audrey makan di Bali itu dia enggak pakai potato sama Enggak pakai potato Dia base-nya diganti sama red rice Oke Jadi dia kayak membuat style-nya mereka sendiri Dari segi fisik mirip Cuma dia smaller Tapi ini sungguhan enak temen-temen Tentangnya onion-nya ya Begitu dimakan onion-nya Itu yang kalian enggak suka onion Enggak suka bau-bau-bau Makan ini langsung suka Karena well caramelized Ngasih manis Udah nyampur ya ini kan Gus bingung mau ngomong apa manis Pokoknya manganci aja Pokoknya manganci aja Mampu dimasakin re Sama yang menang kan gitu kan Nah ini memang sengaja dibikin enggak terlalu asin Kalau misalnya Nanti ada yang mau bikin lebih asin Tambahin ekstra garam Silahkan aja gitu ya Karena beberapa pertimbangan Nanti kan kalau kasih saus Itu udah asin juga gitu ya Jadi bisa Lebih low salt lah Seperti itu Dan tadi kan sausnya sama ham Juga udah lumayan Nambahin asin dan keju nya juga Oke Mau pakai saus? Udah habis Kalau soalnya mau nambah sungkan Sebenernya kan biasanya kita Kalau makannya enak-enak kan Biasanya kan diirit-irit Menikmati gitu kan Cuma nanti bikinnya dapet porsi double Tapi lihat Rame juga ya gitu kan Jadi yaudah Nggak usah teman-teman Nantinya mesti bikin langsung Bikin sendiri Bener Your version ya? Yes my version Ya kan Cuman ngapain bikin my version Kalau misalnya versionnya Chef Desi Udah paling enak teman-teman Sekali yang penasaran Tinggal dicoba aja Link dan deskripsi resep Lengkap ada di bawah Yang penasaran sama tadi Ada komaku Yang mau join Bisa langsung ada di link di bawah juga Dan jangan lupa di follow ya Instagram dan segala jenis Social medianya Chef Desi Instagramnya apa Chef Desi? The Inspirational Chef The Inspirational Chef Oke Buat kalian-kalian Jangan lupa Untuk tetap Ikuti Youtube-nya Audrey Di The Gang The Chef Gampang Aja Bener banget Di Raka Aja Rasa Gampang Aja And I'll see you guys In the next episode Bye-bye semua Ini komfortanen Tapi gak saya tahu Iya makanya Tadi sempat ngelihat sih Nah sekarang tinggal dicoba aja Link dan deskripsi So buat kalian kalian Sampai ping Aku mau-mau Oke Oke